Assalamualaikum, hai semua, balik lagi di channel youtube Nurmalasari Pratama Di videoku kali ini, aku akan buat roti goreng isi pisang coklat Yang cara buatnya mudah, no mixer dan no oven ya Mau tau gimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Simak videonya sampai selesai Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu Di sini aku pakai tepung terigu curah ya Selanjutnya 4 sendok makan, gula pasir, 1 sendok teh Ragi instan, aku pakai merek FermiPan ya Selanjutnya ini kita aduk sampai semuanya tercampur Setelah selesai, selanjutnya masukkan 150 ml air hangat Dan 2 butir kuning telur Selanjutnya ini kita aduk sampai semuanya tercampur Setelah seperti ini, selanjutnya biar lebih leluasa Kita uleninya pakai tangan ya Pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih Setelah adonannya setengah kali seperti ini Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan margarin Lalu selanjutnya kita uleni lagi sampai adonannya kalis Setelah adonannya sudah kalis seperti ini Dan kalau dirasa di tangan masih agak lengket Selanjutnya tambahkan tepung terigu secukupnya saja ya Lalu setelah itu kita bulat-bulatkan adonannya seperti ini Lalu ditaruh di wadah Selanjutnya tutup dengan kain bersih Selanjutnya istirahatkan adonan selama 30 menit Setelah 30 menit Adonannya mengembang menjadi 2 kali lipat ya Selanjutnya kita tusuk-tusuk atau kita tinju-tinju seperti ini Kita keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonannya Selanjutnya kita uleni lagi Kurang lebih selama 2-3 menit ya Selanjutnya bagi adonan menjadi kurang lebih 14 bagian Yang masing-masing bagian seberat 40 gram Setelah selesai Selanjutnya ambil satu bagian Lalu setelah itu kita bulat-bulatkan seperti ini Untuk cara lengkapnya kalian bisa lihat di video ya Setelah selesai selanjutnya Taruh di dalam nampan Atau wadah yang sebelumnya sudah ditaburi dengan tepung terigu Setelah selesai tutup adonan dengan kain bersih Biar gak kering ya Selanjutnya kita siapkan dulu pisangnya Disini aku pakai pisang kepok ya Kurang lebih aku pakai sebanyak 7 buah Kita kupas dulu pisangnya Selanjutnya kita bulat menjadi 2 bagian Lakukan proses yang sama sampai pisangnya habis Setelah selesai selanjutnya Ini kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita bentuk roti pisangnya Ambil satu bagian Lalu setelah itu kita pipihkan Pakai rolling pin atau bekas paralon seperti ini ya Kalau dirasa pas menggiling adonannya Masih agak lengket Kalian bisa menambahkan atau kalian menaburinya Dengan tepung terigu Setelah seperti ini Ini selanjutnya tambahkan atau kita taruh satu bagian pisang Lalu selanjutnya kita taburi dengan mese seres Sengaja aku taburi mese seresnya yang banyak Biar nanti pas dimakan coklatnya meleleh Setelah selesai selanjutnya kita tutup Dengan adonan seperti ini Untuk cara lengkapnya kalian bisa cek di video Sambil dirapikan pinggirannya ya Selanjutnya ini kita gulung seperti ini Setelah setengah jalan seperti ini Selanjutnya sebagian adonannya Kita potong-potong seperti ini Setelah selesai Lanjut kita gulung lagi adonannya Sambil dirapikan pinggirannya Kurang lebih jadinya seperti ini Selanjutnya kita taruh di dalam loyang Atau wadah yang sebelumnya sudah ditaburi Dengan tepung terigu ya Lanjutkan prosesnya Sampai adonannya habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah adonannya sudah selesai dibentuk semua Selanjutnya kita istirahatkan lagi selama kurang lebih 15 menit Ini dia adonannya yang sudah 15 menit kita diamkan Selanjutnya ini siap kita goreng Jangan lupa siapkan wajan dan panaskan minyak secukupnya Ini dia bentuk roti pisang isi coklat Yang selanjutnya siap kita goreng Untuk menggoreng roti pisang ini Jangan dibulak balik ya Atau hanya satu balikan saja Biar rotinya tidak menyerap minyak terlalu banyak Atau kita balik pas sudah kecoklatan seperti ini ya Setelah matang atau sudah kuning kecoklatan seperti ini Selanjutnya siap kita angkat Dan kita tiriskan minyaknya Dan lakukan proses menggorengnya sampai selesai Nah ini dia roti pisang isi coklatnya sudah jadi Yang cara buatnya mudah sekali Dan bahan-bahannya pun ekonomis Tanpa mixer dan juga oven loh Cocok sekali dijadikan sebagai camilan teman ngopi Atau bisa juga dijadikan ide jualan Selanjutnya untuk ide jualan Untuk mengemasnya disini aku pakai Kertas box seperti ini Selanjutnya kita isi yang masing-masing boxnya Dengan dua roti pisang isi coklat seperti ini Dan selanjutnya kita taburi dengan gula halus di atasnya Untuk harga jualnya kalian bisa jual dengan harga dua ribuan ya Per roti pisangnya Atau untuk harga tinggal disesuaikan saja dengan modal teman-teman di rumah Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Tetap dukung channel aku terus ya Dengan cara tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Selamat mencoba Dan wassalamualaikum